Intro Proses instalasi dan pemasangan pipa HDPE dari bak doleng satu yang berada di Telau Gawara akan dipasang sampai ke busuk jeruk Sejak hampir 3,5 tahun, pembangunan wakaf sarana air bersih di Gunung Kidul tepatnya di desa Giripurwo yang memanfaatkan aliran sungai di bawah Gua Pegau Kini masyarakat Giripurwo, khususnya masyarakat dusun Telau Gawarak, dusun Jelumbang, dan dusun Kacangan telah merasakan manfaat yang nyata Sehubungan dengan permintaan masyarakat di luar 3 dusun tersebut Projek wakaf ini terus dikembangkan untuk melayani dusun Karanglongko dan dusun Temon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hari Mukti dan rekan-rekan dari badan wakaf Al-Quran berada di sekitar Gua Pegau di daerah Telau Gawarak di mana para wakif menyalurkan hartanya untuk meraih surga Di belakang saya ada banyak alat dan ini Mas Rohim Tolong jelaskan ini apa nih Mas Rohim ini? untuk pompa distribusi pompa distribusi oh dari apa namanya bak penampungan itu ke ke mana itu ke warga-warga nanti ke warga-warga yang lain ke shelter-shelternya nah ini alat yang lainnya nih? yang ini untuk permacaan untuk yang distribusinya itu kita pakai sistemnya header pakai sistem header? apa itu sistem header? sistem header itu untuk pembagian airnya supaya merata setiap penampung-penampungan dari penampungan utama nanti kan kita pecah-pecah lagi tuh ke penampungan 1, 2, 3, sampai 5 nah itu kalau pakai sistem header volume debetnya itu akan sama nanti Badan Wakaf Al-Quran dengan program Water Action for People merealisasikan projek Wakaf Sarana Air Bersih Gunung Kidul II ini dengan membangun bak penampungan di Bukit Jerub pipanisasi serta pemasangan 3 pompa transfer pipanisasi untuk dua dusun ini membutuhkan 35 roll atau 3500 meter pipa HDPE 2 inch yang nantinya akan menghubungkan bak penampungan di atas Bukit Doleng Dusun Telogowarak ke bak penampung di Bukit Jerub Dusun Karang Nongko dan kemudian dari bak penampungan ini akan disalurkan ke 5 water shop untuk Dusun Karang Nongko dan 4 water shop untuk Dusun Temon ini proses pemasangan pipa utama dari Bukit Doleng I menuju ke Dusun Karang Nongko tempatnya di Bukit Jerub ini telah hadir bersama saya nih Pak Muhammad kira-kira berapa roll yang sudah dipasang Pakmu? dari kemarin sampai sekarang pagi ini itu sudah 19 roll dari 1,9 kilo ya? iya apresiasi masyarakat dan para wakif pun baik secara individu maupun korporasi begitu sangat tinggi khususnya dukungan UPZ KMNQ Ziz Indosat Siaiminiaga Syariah Anggasa Pura 1 serta Maziz Kapelindo 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang hidup itu harus melakukan ibadah dan amanah karena kelak kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT mari kita menggunakan wakif ini sebagai gaya hidup kita di dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga dengan dukungan para wakif dalam proyek ini membuat stigma Gunung Kidul yang kekurangan air akan terhapus